Setia Novanto resmi melaporkan Sudirman Said ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan hingga kini pihaknya masih meneliti laporan tersebut. Kapolri mengaku ia telah menerima laporan dari tim kuasa hukum Setia Novanto atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Sudirman Said. Menurut Badrodin Haiti, kepolisian masih meneliti laporan tersebut. Jika memenuhi unsur pidana, maka kepolisian akan menaikkan status menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun jika tidak memenuhi unsur pidana, maka penyelidikan akan dihentikan. Yang lapor pasti prosedurnya ya dilakukan penyelidikan, dicari-cari alat-alat bukti, fakta-fakta hukumnya. Nah, sehingga apakah nanti laporannya itu memang benar ada tindak pidana atau bukan. Kalau ada unsur tindak pidana yang tidak memenuhi, ya tentu harus dihentikan. Tetapi kalau memenuhi unsur pidananya, ya dilanjutkan ke penyelidikan. Sejauh ini? Sudah ada. Sejauh ini bagaimana Pak? Prosesnya di Baris? Apakah akan memenuhi? Ya, itu masih diteliti. Terima kasih.